di bawah kerja dua orang berdua kita mulai saja diskusi kita malam ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat para divis-divis muda dan juga para pegiat anti korupsi serta para pemimpin muda yang sudah bergantung dalam diskusi kita malam ini sampai pukul 9.21 malam tadi banyak sekali yang sudah konfirmasi untuk ingin bergabung dalam diskusi kita malam ini baik saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam diskusi kita malam ini dan alhamdulillah narasumber yang akan menjadi pemberi beberapa ide-ide masukkan dan juga pemikiran kritis malam ini sudah hadir bersama kita yang pertama adalah koordinator masyarakat pengawal OTSUS atau yang disingkat dengan MPU Aceh beliau ya beliau Sakya Merizal beliau sangat kritis sekali saya mengikuti betul perkembangan Facebook dan media sosial serta pemberitaan yang ada di media online maupun media cetak yang ada di Aceh begitu beliau konsen dan sangat luar kata sekali memantau perkembangan di Aceh beliau juga yang terakhir juga sempat bertemu dengan DPRA itu dalam rangka melakukan menyerahkan surat permintaan penggunaan hak interpelasi anggota dewan kepada wakil ketua DPRA kemudian juga diserahkan kepada wakil ketua DPRA kemudian meminta alokasi anggaran maksimal untuk COVID-19 nanti sama-sama kita akan dengar pemikiran kritis beliau seperti apa yang terjadi sebenarnya dalam perspektif beliau memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang beliau kritisi selama ini bukan hanya masyarakat pengawal OTSUS ini juga berbicara mengenai dana OTSUS sebenarnya mengawasi dana OTSUS bahkan beliau setuju dengan dana OTSUS itu diperpanjang, dipermanenkan. Nah ini juga data yang sempat beliau share ini ketika saya melihat di media sosial, beliau mengkritisi dengan harga godyback sampai 1,2 miliar dan itu sampai viral jadi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pengusulan dari dana sosial itu lebih mahal daripada bantuan sosial yang diberikan jadi paket sepako itu sekian persen dari 16 miliar anggaran 16.645.800.000 yang diusulkan pemerintah Aceh melalui dana sosial ini menarik untuk kita kaji bersama-sama bahwa banyak sekali hal-hal yang beliau kritisi dan ini menjadi viral di media. Kemudian yang kedua juga hadir di sini yaitu Zulfata, tokoh muda yang juga aktif melakukan analisis menulis di Serambi media-media online juga mengkritisi beberapa kebijakan pemerintah dalam perspektif hukum dan agama. Kemudian yang terakhir sengaja kita hadirkan di sini sosok muda Muhammad Zaldi yang juga alumni SPMA beliau ini founder political institute dan juga maswa ilmu politik jadi setiap malam kita berdiskusi juga melibatkan tokoh-tokoh muda yang masih status mahasiswa dalam proses bagaimana mereka melatih sikap kritis dan analisis public speaking-nya di dalam diskusi kita. Oleh karena itu sudah hadir tiga pembicara kita, mudah-mudahan kita akan berdiskusi di sini dan banyak sekali aktivis-aktivis yang sudah bergabung di dalam diskusi kita malam ini saya melihat ada ketua sangkar Aceh, Khairul Umam, yang juga alumni fakultat hukum minimal, kemudian juga ada Ramsar Ardi, maswa S2, yang juga ketua SPMA Aceh Besar, mantan ketua di Universitas Abu Liatama, kemudian juga saya melihat di sini beberapa tokoh-tokoh lainnya, ada Esa Farhan, maswa ilmu politik yang sudah selesai, kemudian sekarang sedang berkarir di Jakarta, kemudian ada TR Muda, Bentara ini, ini tokoh-tokoh aktivis juga, ini ada Beni, ada Junkarnaini, ada Muhammad Iksan ini, mahasiswa S2 di UI yang saat ini juga aktif di mengelola media. Kemudian ada Budi juga, asli Aceh Timur, kemudian juga saya lihat ada beberapa yang akan muncul nantinya, yang akan bergabung. Baik, karena waktu kita juga supaya kita persingkat, yang pertama kepada saudara kita, Bung Sakia, yang juga tokoh muda yang sangat kritis juga di dalam mencermati perkembangan keuangan dan anggaran yang ada di Aceh. Bagaimana beliau melihat, anggaran yang dipergunakan, apakah efektif, dan di mana permasalahannya. Baik, sama-sama kita dengarkan pemaparan beliau. Silakan, Bang Sakia, waktu dan tempat saya persilahkan, 10 sampai 20 menit. Boleh, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semalam, teman-teman. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan dan kelapangan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan saya ingin memperkenalkan diri, tadi juga sudah diperkenalkan ya. Selama ini sebenarnya saya bukan aktivis basisnya. Tetapi melihat berbagai peristiwa di Aceh itu, ada banyak hal yang sebenarnya menjadi tanda tanya atau menjadi sesuatu yang tidak bisa kita terima secara nurani, itu mendorong saya untuk sering mengkritisi pemerintah Aceh. Akhirnya, sekitar akhir tahun lalu, kita bentuk yang namanya masyarakat pengawal otonomi khusus atau MPU Aceh. Baik, teman-teman, kita langsung masuk ke tema. Kalau temanya itu mengawasi anggaran COVID-19 ya. Jadi, selama ini pemerintah Aceh itu, kalau kita flashback ke belakang supaya kita tahu dari mana memulainya. Peristiwa COVID-19 di Indonesia ini pertama kali terkonfirmasi awal Maret. Kalau tidak salah, dua Maret. Dengan ditemukannya kasus positif pertama. Dua orang warga Depok. Dan itu kemudian terus berlanjut dan situasinya kemudian menjadi banyak menimbulkan kekhawatiran, kecemasan di berbagai daerah. Tidak terkocuali Aceh. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, per 16 Maret itu Aceh mulai memperlakukan atau menerapkan pembatasan aktivitas di luar rumah. Itu ditandai dengan mulai diliburkannya sekolah. kemudian juga diikuti dengan anjuran untuk tidak mengadakan aktivitas di luar rumah atau pembatasan sosial, physical distancing, dan segala macam. Pertanggal 20 Maret 2020, kemudian Gubernur Aceh mengeluarkan keputusan yang menetapkan Aceh sebagai daerah darurat atau tanggap darurat penanggulangan COVID-19. Jadi, per tanggal 20 Maret Aceh itu belum terkonfirmasi satu pun kasus positif sudah ditetapkan sebagai wilayah dengan status tanggap darurat pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tanggal 22, itu positif pertama terkonfirmasi. Setelah itu pun terkonfirmasi, setelah kasus pertama ini, pasiennya itu meninggal. Hasil swab-nya terbukti kemudian positif. Baru kemudian berlanjut. Nah, itulah kronologisnya. Sampai hari ini, kemudian bertambah dari 2 kemudian jadi 5 ke 3 hari yang logit 7. Dan hari ini, per hari ini jadi 11 orang positif. Di Aceh, statusnya 11 orang positif. Umumnya, kasus ini adalah kasus impor. Belum ada temuan bahwa di Aceh ada kasus transmisi lokal. Kemudian, satu meninggal. Tujuh, kalau tidak salah, tujuh yang sudah sehat kembali, sudah kembali ke keluarga masing-masing. Dan ada lima saat ini yang sedang dirawat di RSUZA. Malam ini kabarnya, setelah maghrib tadi, ada dua pasien positif rapid yang kemudian dirujuk ke Banda Aceh juga. Gambaran COVID-nya sendiri seperti itu, perkembangan di Aceh. Nah, kemudian kita melihat arah kebijakan pemerintah Aceh dalam menanggulangi COVID-19 ini. Nah, setelah pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan payung hukum, baik itu melalui, apa namanya, Impress, kemudian ada Perpu, kemudian ada Permendagri nomor 20 tahun 2020, kemudian ada Perpu nomor 1, kemudian ada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang mengatur atau yang mewajibkan semua daerah untuk melakukan realokasi APBD atau ke dalam di Aceh kita APBA. Realokasi dan refocusing. Dari sebelumnya mungkin lebih banyak untuk belanja pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, itu harus difokuskan atau direalokasikan untuk upaya percepatan, pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Nah, untuk Aceh sendiri, sebelum realokasi itu dilakukan, dalam APBA 2020 itu terdapat anggaran atau pos anggaran belanja tidak terduga, nilainya 118 miliar. Ada anggaran BTT, 118 miliar. Artinya itu tidak harus menunggu payung hukum baru, BTT ini bisa langsung digunakan dalam konteks penanggulangan bencana. Karena COVID ini sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam, akhirnya pemerintah tentu dibolehkan untuk mencairkan anggaran BTT ini dari APBA 2020. Nah, dalam perjalanannya, tentu ada berbagai permasalahan yang muncul, yang membutuhkan pembiayaan. Nah, berdasarkan catatan saya, terakhir ya, terakhir sampai hari ini, terakhir yang saya update, terakhir itu sudah dicairkan 57 miliar 558 juta rupiah, anggaran belanja tidak terduga dalam tiga kali pencairan. Pencairan tahap pertama, sekitar 23 Maret atau 26 Maret, kalau tidak salah saya itu nilainya 33 miliar. Anggarannya untuk Dinas Kesehatan 10 miliar, untuk Rumah Sakit Jainal Abidina 6 miliar, Rumah Sakit Cudmutia, Aceh Utara 8 miliar, kemudian untuk Satpol PP ada juga 5 miliar. Nah, untuk Satpol PP ini kita tidak tahu detail seperti apa, kemudian pemanfaatan anggarannya. Memang kalau kita lihat, ya ada pelibatan Satpol PP dalam upaya sosialisasi atau physical distancing, yang juga dilakukan secara terpadu dengan aparat kepolisian dan tim lainnya begitu. Jadi, pada pencairan tahap pertama itu dicairkan 33 miliar. Nah, itu penentukannya seperti saya bilang tadi. Kemudian pada tahap kedua, tanggal 1 April, itu dicairkan 14,1 miliar. Nah, 14,1 miliar ini, 12 miliar itu untuk membeli 60 ribu paket sembako yang nilainya 200 ribu. Nilainya 200 ribu tidak termasuk beras. Waktu itu Dinas Sosial mengajukan proposal seperti yang dinampakkan tadi oleh Bang Faru Raji. Itu proposalnya itu tadi Bang Faru Raji, tapi dalam realisasinya kemudian yang disetujui itu berasnya awalnya itu direncanakan diambil dari bulok, beras cadangan pemerintah atau BCP yang ada di bulok. Kemudian ada item minyak goreng, ini yang disetujui saya baca saja, item minyak goreng 2 liter, kemudian gula pasir 2 kilo, sarden, kalau di proposalnya 2 kaleng, jadi 4 kaleng, kemudian mie instan, mie instan jadi satu dus, tapi mie instan spek paling rendah, intermie namanya. Itu di paket makanan, kemudian yang item di bawah yang disetujui itu pengadaan goodie bag itu, yang menjadi viral itu, goodie bag itu nilainya 1,2 miliar, waktu itu kita pertanyakan, kita kejar, ada penjelasan dari sekretaris dinas, katanya goodie bag itu spek tinggi, tetapi menurut kita lihat dari dokumentasi yang mereka, speknya biasa saja begitu. Bahkan dalam pemberitaan di media online, berdasarkan klarifikasi dari pihak sekretaris dinas sosial, disebutkan, bahwa pengadaan goodie bag itu, belum ada kesepakatan harga dengan rekanan, dan belum ada kontraknya begitu. Jadi, itulah sesuatu yang tidak lazim sebenarnya. Bagaimana mungkin membelanjakan uang negara, tanpa ada kesepakatan harga, tanpa ada ikatan kontrak, tapi barangnya sudah dipasok oleh penyedia barang. Itu soal goodie bag. Kemudian ada karung beras juga. Karung beras, memang awalnya agak logis, karena mereka mau ambil beras dari bulog, di bulog itu kebetulan tidak ada karung yang ukuran kecil. Pemerintah Aceh mengadakan karung, bersablon tetapi, ada sablonnya begitu, untuk mengisi beras dalam satu sak per 10 kilogram. Tapi dalam perjalanannya, untuk beras ini, oleh pihak Kementerian Sosial, itu dilarang menggunakan BCP untuk daerah yang tidak berstatus zona merah. Jadi, setelah dicairkan pada tahap kedua tadi, 14,1 miliar, isinya itu, bisa saya lihat sebentar, 14,1 miliar, isinya 12 miliar itu untuk belanja, untuk belanja 60 ribu paket, yang nilainya masing-masing 200 ribu. Ini paket masing-masing 200 ribu, yang hari ini sudah sebagian sudah di-delivery, sudah diantar ke kabupaten kota, dan sebagian juga sudah sampai ke masyarakat penerima manfaatnya. Isinya itu 2 kilogram gula, kemudian 2 liter minyak goreng, kemudian 4 piece sardine, 425 gram, dan 1 dus mie instan, merek intermie. Jadi, karena kita melihat ada kejanggalan dengan harganya, kita melakukan survei kemarin. Saya survei ke pasar, ke distributor, ke Indomaret juga, saya beli itu, jenis-jenisnya saya beli untuk memastikan harganya. Masing-masing 1 piece saya beli, saya tanyakan harganya. Jadi, berdasarkan hasil survei kita, itu harganya di kisaran 153 ribu, kalau kita beli dengan harga pasar. Tapi paket mereka itu 200 ribu. Kemudian, dari pemerintahan itu, saya dengar, ada alibi dari pihak sekretaris dinas, mengatakan bahwa, selisih itu sudah termasuk PPN, BPH, dan IFAK. Tetapi, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, pengadaan barang, bahan pangan untuk penanggulangan COVID ini, dia dibebaskan dari PPN. Dan 4 item barang tersebut, sebenarnya, dia sudah dikenakan PPN, pada saat dikeluarkan dari pabrik, yang masing-masing. Jadi, sebenarnya itu tidak tepat juga, alasan yang diberikan oleh, pihak dinas, bahwa ada PPN dalam, pengadaan barang tersebut. Jadi, kita menduga, kalau itu pun nanti dalam kontrak, tetap dimasukkan PPN, kita menduga, ini adalah modus. Modusnya nanti, setelah pekerjaannya selesai, rekanan, penyedia barang ini, bisa melakukan restitusi pajak, ke kantor pajak, karena ada double PPN. Jadi, ada restitusi, menarik kembali, itu yang sudah dibayar. Kita anggap ini modus, kalau ini dilakukan. Modus yang merugikan keuangan negara. Jadi, dalam isu penyediaan sembako kemarin, itu patut untuk kita awasi bersama, dan menjadi catatan kita, yang harus kita garisbawahi, bahwa, apa namanya, konsep sosial, safety net, atau jaring pengaman sosial, dengan mendistribusikan, atau menyalurkan sembako ke penerima, itu ada banyak problem di dalamnya. Berdasarkan catatan saya, problem pertama itu, pemborosan keuangan daerah. Pemborosan itu dalam bentuk, pengadaan goodie bag itu. Goodie bag itu, tidak ada urgensinya, bagi penerima manfaat. Itu satu. Yang kedua, ada unsur, sablon itu tadi, sablon warna tertentu, yang identik dengan warna politik, kepala daerah, atau pelaksana tugas gubernur Aceh. Beban biaya pencitraan ini, kemudian dibebankan pada anggaran daerah. Ini bentuk pemborosan keuangan daerah. Kemudian yang kedua, ada indikasi markup pada beberapa item. Kalau beras, saya ingin sampaikan, beras tadi, karena tidak jadi mengambil beras bulok, akhirnya itu pada pencairan BTT tahap ketiga, tanggal 16 April, itu ada pencairan 10 miliar, 6 miliar, 69 juta 500 itu khusus untuk membeli 610 ton beras. Jadi yang awalnya tadi direncanakan beras dari gudang pulok, dikeluarkan, karena tidak boleh, akhirnya dibeli lagi dengan APBA, dari pos dana BTT juga. Jadi berasnya, kalau berasnya masih bagus, masih di bawah harga pasar, mereka menembusnya dengan harga 9.950 rupiah. Kalau harga pasar 10.500 rupiah. Jadi, indikasi markupnya ada di item pengadaan 4 barang yang menjadi bagian dari paket 200 ribu itu. Ada minyak goreng, kalau minyak goreng kita cek harganya itu merek Sofia yang dibagikan itu 23 ribu di distributor atau di grosir begitu. Kemudian gula pasir juga pada saat kita cek itu harganya 17 ribu. Kemudian sarden itu harganya 15 ribu. 500 ribu. Dan intermi mereknya 33 ribu. Jadi kita total menurut survei kita itu totalnya hanya 153 ribu. Tetapi pemerintah Aceh mengeluarkan biaya 200 ribu per paket. Cuma kita tidak bisa melakukan pengawasan secara komprehensif dari hulu ke hilir proses pengadaan itu. Itu tidak pernah dipublikasi. Harusnya dalam pengadaan, walaupun ada mekanisme penunjukan langsung, karena dalam kondisi tanggap darurat, harusnya mereka mengundang penyedia barang itu secara terbuka. Nanti mereka harus menawarkan harga. Harga terendahlah yang harus diambil oleh pemerintah Aceh. Nah ini tidak terjadi. Artinya ini dilakukan walaupun penunjukan langsung, tapi secara tertutup. Ada di Birun, itu juga ada penyediaan sembaku untuk didistribusikan kepada masyarakat juga. Birun itu berbeda dengan provinsi. Birun diserahkan langsung kepada distributor dengan harga terendah. Dan mereka, PPN-nya sudah include dalam harga yang ditawarkan oleh distributor. Nah ini ada masalah. Nah sekarang saya konsen kemarin ke situ, saya cari data, saya dalami, kalau memang ada indikasi pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, baik itu korupsi, dan lainnya, tindak pidana lainnya, kita akan dorong itu untuk dibawa ke ranah hukum. Saya sudah berkonsultasi juga dengan pihak Polda Aceh. Kemarin saya juga terhubung dengan pelaporan di KPK. Mereka mendorong kita untuk mendapatkan data yang lebih kuat. Artinya ini program social safety net dalam penanggulangan COVID-19 di Aceh, penanggulangan dampak sosial terhadap COVID-19 di Aceh, distribusi sembako ini adalah menjadi pilot proyek, menjadi proyek utam pertama pemerintah Aceh. Nah catatan kita, problem lainnya yaitu dari sisi waktu. Coba bayangkan, itu paket sembako ini dilaunching oleh PLT Gubernur Aceh tanggal 9 April. 2020. Hari ini baru sebagian kabupaten yang sudah diantar ke wilayah kabupaten masing-masing. Hanya sebagian kecil kabupaten yang sudah selesai mendistribusikan ke penerima manfaatnya. Sebagiannya lagi belum diantar, ada sebagiannya lagi masih di kabupaten. Jadi dari sisi waktu, seharusnya yang namanya bekerja dalam masa tanggap darurat itu, waktunya harus cepat. Kalau kita ingin membantu masyarakat yang terdampak, masyarakat yang hari ini tidak bisa makan, yang kelaparan, harusnya bantuan itu bisa disalurkan secara cepat. Tapi bayangkan tanggal 9 April, hari ini artinya sudah 22 hari, itu belum selesai proses distribusinya, penyalurannya. Jadi itulah gambaran, problem, bagaimana kemudian pemerintah Aceh dalam hal tata kelola, baik itu kebijakan maupun penggunaan anggaran dalam penanggulangan COVID-19 di Aceh. Jadi saya update informasi terbaru. Setelah keluar, oh sorry, saya ulang dulu. Sebelum keluar SKB 2 Menteri, itu sudah ada perintah realokasi dan refokusing anggaran dari Mendagri waktu itu, dengan Permendagri 20 tahun 2020, yang meminta semua daerah melakukan realokasi. Aceh sudah melakukan itu, waktu itu nilainya yang dilakukan, 1,7 triliun. Waktu itu ada pihak-pihak yang mempertanyakan kenapa banyak sekali. Sebelumnya, saya sudah menyampaikan ke media bahwa kita, waktu itu belum ada penyesuaian APBN, belum keluar perpu APBN. Saya memperkirakan Aceh harus realokasi 5 sampai 6 triliun. Tapi dalam perjalanannya setelah keluar perpu, dana transfer itu juga ada penyesuaian. Contohnya dana Oksus, yang awalnya Aceh tahun 2020 akan menerima 8 triliun, 8 triliun 370 miliar, setelah keluar perpu APBN perubahan itu, nilainya berkurang sekitar 800 miliar atau 9 persen. Jadi hanya 750 miliar. Nah, itu pun masih nilai, masih angka saja itu. Kabarnya malah untuk transfer tahap pertama saja belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Jadi kondisi keuangan di Aceh hari ini juga sangat tergantung dengan penerimaan pemerintah pusat. Nah, setelah dilakukan itu, ada nilai realokasi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan melakukan penyesuaian pada beberapa item pos anggaran, seperti anggaran pelatihan yang memang nilainya cukup fantastis di Aceh. Tahun ini nilai pelatihan itu 570 miliar. Itu jauh hari saya sudah menyorotnya, itu sekitar awal tahun. Kemudian perjalanan dinas ada 478 miliar. Jadi itu awalnya disesuaikan. Dan beberapa proyek fisik yang ditunda. Dapatlah nilai 1,7 triliun. Setelah 1,7 triliun, ini tidak pernah dipublikasi. Dari sumber mana saja yang dirasionalisasi. Dan penggunaannya untuk apa saja. Bahkan, saya berkomunikasi intent dengan Ketua DPRA, Bang Dalanya Maludin, dengan Ketua Komisi 5 DPRA, yang menangani bidang Kesra, Bang Kali Fikirani, update terus dari mereka, apakah pemerintah Aceh pernah enggak memberikan laporan kepada mereka dari pos mana saja yang dirasionalisasi, dialihkan, direalokasi. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh. Tidak pernah dikomunikasikan dengan DPR. DPR tidak pernah diundang dalam proses realokasi. Nah, terakhir, setelah keluar SKB 2 Menteri, itu nilai realokasi waktu di SKB 2 Menteri ini mewajibkan bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa, sebagian pos dari belanja pegawai, dan belanja hibah itu, minimal 50% harus direalokasi untuk penanggulangan COVID. Akhirnya setelah itu dilakukan, baru-baru ini didapat angka 4 triliun. Tapi sayangnya, itu tidak pernah diinformasikan kepada publik oleh pemerintah Aceh. Jadi ini problem bagaimana kita, jangankan kita masyarakat awam untuk mengawasi penggunaan dana untuk pencegahan COVID ini, DPR sendiri sampai hari ini tidak pernah tahu. Sampai kemarin, ada anggota DPR masih ngomong bahwa nilai realokasinya 1,7 triliun. Nah, kalau saya kebetulan dapat bocoran dari dalam. Ada orang-orang yang mungkin berempati, kita menyorot pemerintah yang bekerja secara tertutup, mereka sampaikan informasinya. Jadi, informasi yang saya dapat, itu sudah selesai RKA-nya. Tetapi ke DPR itu belum dikasih datanya. Bahkan waktu itu, DPR akan bentuk Satgas Pengawasan COVID namanya. Sudah pernah diundang, tim gugus tugas COVID. Waktu itu PLT tidak hadir, dia diwakilkan kepada Pak Sekda waktu itu, yang memimpin. Diminta datanya, data realokasi itu tidak diberikan. Jadi sampai hari ini tidak diberikan. Nah, begitu juga dengan proses pencairan BTT yang sudah tiga kali, itu bisa dilakukan dengan SK Gubernur. Setiap BTT dicairkan harus SK Gubernur. Dan dalam SK itu, sebenarnya ada tembusan ke beberapa instansi. termasuk Ketua DPRA, Kepala Kejati, Kapolda, Pandang, Wali Nanggro, Kementerian Keuangan, dan gugus tugas nasional. Tetapi, itu tidak pernah dihantar dokumen kepada pihak yang disebutkan, ditembuskan di SK-nya. Waktu itu saya ketemu Ketua DPRA, saya pertanyakan, apakah Pak Ketua Dahlan sudah menerima dokumen ini? Di sini katanya ada tembusan untuk Pak Ketua. Tidak katanya. Ini sudah tiga kali loh dicairkan. Tidak, saya tidak menerima sekalipun. Ada satu dokumen yang saya dapat secara utuh, itu yang pencairan kedua. Akhirnya saya yang kasih ke Ketua DPRA. Itu kira-kira gambaran problem bagaimana tata kelola pemerintah Aceh hari ini yang sangat tertutup. Jangankan dengan publik. DPRA yang merupakan bagian dari pemerintahan Aceh, yang misal mitra kerjanya pemerintah Aceh saja, itu tidak dilibatkan secara aktif. Bahkan kemarin, saya baca di media, cetak itu, Ketua Golkar Aceh minta kepada Gubernur. Ini sesuatu yang sebenarnya agak menggelikan juga. Golkar itu adalah bagian dari koalisi pemerintah NOVA saat ini di parlemen, tetapi meminta agar diberikan dokumen itu ke DPRA. Jadi, begitulah gambarannya. Tata kelola pemerintah Aceh hari ini. Yang terkait dengan tema kita, mengawasi. Nah, itulah kesulitan yang kita hadapi hari ini. Karena tidak terbukanya pemerintah, kita mau awasi pun kalau ada yang bocor-bocor saja. Ada informasi yang bocor itu kita tahu. Misalnya seperti saya dapat informasi yang soal good feedback, soal data, dokumen, proposal, dan pencairan BTT yang 14,1 miliar plus 6 miliar 69 juta. Totalnya itu untuk sembako berarti 20 miliar 169 juta 500 ribu. Itu kita dapat secara, apa namanya, dengan menyiasati, mencari-cari itu. Mencari-cari orang-orang yang mau membecorkan. Tapi, kewajiban pemerintah untuk mempublikasi pos anggaran yang akan dibelanjakan, itu sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Itu kira-kira problem pengawasan yang bisa kita lakukan. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bagaimana formulasi pengawasan bisa kita lakukan agar pemanfaatan dana COVID ini, penanggulangan COVID ini, bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, tepat sasaran, dan tidak terjadi penyelewengan. Kira-kira seperti itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih, Bung Zakia. Sangat menarik sekali analisisnya dan sangat komprehensif sekali datanya. Ini yang menarik adalah 1,7 triliun dana COVID-19 itu mengalahkan 1,5 triliun dana darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Posisi terakhir jadi 4 triliun, Bapak Faru Raji. Oh ya, 4 triliun. Itu artinya menjadi 4 triliun. Ini menarik. Jadi sebenarnya mengalahkan dana darurat militer di Aceh tahun 2003 itu sampai 1,5 triliun. Kita lihat nanti apakah pasca COVID-19. Yang menariknya adalah data mengenai COVID-19 semakin hari semakin bertambah ini di Aceh. Jadi anggarannya kemana semua. Ini yang menyerang. Baik, saya coba men-share data. Saya juga dapat data dari MPO di sini yang juga mempublish di media sosial. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat narasumber yang lain. ini bagaimana analisisnya. Juga kepada teman-teman ini. Coba kita lihat dari ini data yang berani diviralkan oleh MPO. Ini saya apresiasi sekali sama MPO ini. Supaya mudah-mudahan ke depan bisa jadi mitra sinergis. Kemudian coba kita lihat ya data alokasi belanja tidak terduga. Ini baru yang dialokasikan oleh pemerintah. Ini yang pertama ini. Ini yang pertama ya. Ini yang disusulkan tadi kalau nggak salah yang disebutkan 118 miliar kalau nggak salah ya. Totalnya di APPA 2020 itu ada 118 miliar. Tahap pertama dicairkan 33 miliar. Tahap kedua 14,1 miliar. Tahap ketiga 10 miliar. Itu totalnya 55 miliar kalau tidak salah. Jadi masih ada sisa 61 miliar dari BTT saja. Belum termasuk realokasi 4 triliun itu. Nah ini yang menarik bahwa anggaran juga dialokasikan untuk membeli AC, pengadaan AC, CCTV. Jadi selama ini dana OTSUS ya. Dana OTSUS itu sudah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020, 2019 lah. Itu kemana saja. Beli Fujifilm, kemudian mobile X-ray. Ini menarik kalau kita mau kaji. Baik, selanjutnya mari kita lihat data. Gubernur juga sudah menginstruksikan kepada desa untuk penggunaan dana desa itu sesuai dengan surat menteri. Sebenarnya ada 5 triliun, Bung Sa'ya. Dana desa di seluruh Aceh ya. Nah ini juga menariknya sampai sekarang banyak emblem cair dan tidak bisa dipergunakan. Dan BLT juga bermasalah. Nah ini yang data menarik yang dibongkar oleh MPU ya. Berkaitan dengan anggaran. Jadi kita itu kebanyakan energi, uang OTSUS itu dan dana APBA itu terhabis untuk kegiatan pelatihan. Dan pelatihannya kemudian belanja makan minum, beli tas kegiatan. Kemudian belanja transport dan uang saku peserta itu sampai 345 miliar. Kemudian belanja tas kegiatan 69 miliar. Kalau dalam satu gedung penuh itu tas semua. Kemudian belanja gedung itu ada 475 miliar. Belanja makan dan minum 267 miliar. Belanja gedung itu Bang itu untuk sewa hotel tuh biasanya tuh. Iya. Nah ini ada mitra ketiga biasanya hotel ini. Untuk penyewaan hotel dan sebagainya. 475. Hampir 500 miliar. Itu uangnya. Jadi sebenarnya ini salah kelola, mismanagement atau apa gitu ya. Kemudian kursus-kursus singkat. Ada 141 miliar dan jasa narasumber nih. 341 miliar gitu ya. Nah Alhamdulillah kita diskusi malam ini narasumber tidak dibiayai. apa namanya, biaya. Sementara ini biaya narasumber itu 341 miliar. Ini sangat membingungkan. Dan ini narasumber ini, ini sebagai informasi aja saya selas sedikit. Ini narasumber ini biasanya berasal dari pihak pemerintah aja sendiri. Baik itu kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang. Nah mereka sebenarnya sudah memiliki tunjangan atau TPK yang cukup besar sebenarnya. Tetapi pelatihan ini mereka dapat honor lagi. Jadi dari mereka ke mereka. Jadi kalaupun ada narasumber dari luar itu, misalnya ada 5 narasumber, cuma 1 diambil dari luar. Jadi modus-modus untuk benefit pribadi mereka juga begitu. Ya ini menarik ini. Jadi kalau saya simpulkan, itu tas kegiatan yang dapat dia juga, transportasi dia juga, sewa gedung dan nginep di hotel dia juga, kursus buat dia juga, dan jasa narasumber dia juga. Jadi penerima dana Otsus kesimpulan saya adalah 4L, Bung Sa'ya. 4L, lu lagi, lu lagi. Mungkin seperti itu. Ini menarik ini. Memang lebih banyak dinikmati oleh birokrat. Dan problem-problem tata kelola pemerintah Aceh hari ini, mulai dari perencanaan anggara, semuanya. Problemnya di birokrasi. Jadi kalau seorang kepala daerah atau gubernur tidak mampu secara total untuk membongkar berbagai bobrok di birokrasi, modus-modus seperti ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Baik, di sini juga ada teman-teman LSM dan aktivis mahasiswa. Silakan dikritisi adik-adik. Ini data ini sangat luar biasa sekali dari MPU. Baik, ini bahwa data untuk COVID-19 untuk negara kita ada Rp405 triliun. Dan KPK dan BPK itu sudah mulai mengawasi. Bahkan KPK sudah menganalisis itu, baksos COVID-19 itu dan belanja barang paling rawan korupsi. Itu silakan dipantau dan sebagainya. Kemudian Aceh juga sudah menjadi daftar pengawasan KPK. Jadi teman-teman bisa bekerjasama dengan MPU atau LSM teman-teman sekalian atau mahasiswa langsung, silakan kalau ada data langsung kirimkan ke KPK. Ini sangat menarik. Mereka sangat welcome. Kemudian juga anggaran 1,7 juga saya lihat gerak juga sudah berbicara untuk diminta membentuk Satgas Pengawasan. DPR-A juga saya lihat ada satu statement. Ini menarik. DPR-A minta KPK pantau penggunaan anggaran. Padahal DPR-A itu memiliki fungsi pengawasan. Bisa membentuk Timja atau Pansus untuk pengawasan. Mereka sudah membentuk Satgas namanya. Satgas pengawasan COVID-19. Atau lebih kuat lagi Pansus misalkan. Pansus DPR-A. Ini juga ada lembaga ombudsman juga sudah melakukan pantau terhadap pelayanan publik selama COVID-19. Jadi saya pikir itu data-data yang bisa sedikit memberikan, memperkuat diskusi kita malam ini. Baik, selanjutnya terima kasih atas analisis kritisnya malam ini. Baik, selanjutnya kita minta kepada Julfata, tokoh muda yang sering menulis ini. Jadi Julfata ini apapun yang terjadi di Aceh, karyanya adalah tulisan. Sekarang mari kita dengarkan tulisan beliau yang sempat dipublish di beberapa media dan kita dengarkan bagaimana analisis kritis beliau terhadap permasalahan diskusi malam ini. Silakan, Julfata. Terima kasih Bang Farul dan Bang Sakyah yang sudah menyampaikan data-data awal. Terkait polemik atau persoalan pengawasan dana COVID-19 ini memang persoalan sangat akut. Tepat tadi sore saya menulis tentang virus politik di balik pandemi. Dalam konteks ini saya melihat, bukan hanya Aceh yang sedang karut-marut dalam tata kelola pemerintahan terkait anggaran COVID-19. Bahkan seluruh provinsi di Indonesia. Dalam diskusi ini saya ingin menarik persoalan pengawasan ini dari pusat duluan. Baru kerucuk ke daerah. Yang pertama, sekarang memang dana Bansos itu rawan politisasi. Seperti yang disampaikan oleh bang saya tadi. Kemudian, setelah kita mengetahui persoalan hulu menuju ke hilirnya, namun demikian lembaga civil society tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan DPR RI, DPD, bahkan Bang Farul tahu sendirilah. Seolah-olah untuk demi keadilan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, konon lagi di Aceh, itu persoalan yang sangat rumit. Kita tahu bahwa DPR RI dengan pemerintah Aceh itu tidak sedang baik-baik saja. Nah, kemudian, apa yang harus kita lakukan di sini? Saya sebetulnya apa yang disampaikan bang saya tadi itu cuma tersenyum. Itu adalah politik anggaran permainan lama yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Bahkan seluruh Indonesia melakukan seperti itu. Ini menjadi saksi bagi kawan-kawan yang aktivis, pengurus-pengurus BEM, bahwa mengelola program anggaran itu cenderung mar'ap. Karena tradisi penyusunan anggaran di Indonesia itu ya begitu. Jadi, nggak usah heran melihat tatanan birokrasi itu cenderung mar'ap. Karena sejak jadi aktivis di pemerintahan mahasiswa, itu didorong oleh pemerintah. Melalui aturan-aturan penyusunan LPG misalnya. Nah, saya ini memulai hanya mengantar, Bang Farol. Yang kedua, dalam konteks pengawasan dana COVID-19 di Aceh ini, saya pikir semua LSM itu sudah tahu persoalan dari hulu dan kehilir. Nah, tapi setelah melakukan itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi itu yang membuat kegeraman kita. Nah, dalam konteks ini juga kita melihat, marilah kita ya lembaga-lembaga civil society ini, membentuk gerakan solidaritas ketika ingin membahas sesuatu itu tuntas. Kalau hanya mengumbar permasoalan temuannya-temuannya di sini, itu mudah kita dapat media sosial. Misalnya dengan gerakan MPU tadi, kita mudah melakukan. Tapi healingnya bagaimana kita melesaikan? Artinya apa? Ini terus terjadi dari generasi ke generasi. Dana pengawasan COVID-19 ini adalah letupan saja dari kasus-kasus korupsi yang di masa lalu. Kalau kita berharap kepada birokrat, seperti apa yang sampaikan Bang saya tadi, untuk memutuskan mata rantai perlaku korup seperti ini, jangan harap. Karena itu adalah lapaknya permainan birokrat. Karena seseorang yang cenderung motif untuk menjadi seorang birokrat itu adalah mampu menguasai politik anggaran. Dan bahkan kita sama tahulah DPRA dengan pemerintah HCT ribut karena persoalan proses kedaulatan pengelola anggaran itu tidak fair. Nah, dalam konten ini, kita berharap jangan ada lagi sandiwara atau titipan-titipan yang lain. Mari kita untuk bergerak bersama untuk membangun pengawasan sesuai dengan tupuksi kita masing-masing. Karena melakukan pengawasan ini tidak bisa satu dua kelompok saja, apalagi seseorang. Kita harus melibatkan semua elemen yang ada dalam konsep civil society itu. Misalnya, MPO tadi sudah melakukan tracking, investigasi. Kita apresiasi. Nah, tapi kita juga harus mendorong kelompok-kelompok lain untuk concern di situ. Jangan bersifat musiman, tapi harus berkelanjutan. Makanya saya mengambil segmen untuk membangun opini publik, Bang. Selain untuk membantu gerakan-gerakan yang mendukung seperti apa yang diinvestigasikan oleh semacam MPO, gerak, atau mata lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, kita bisa mengambil peran posisi pengawasan itu. Yang pertama, generasi muda atau elemen masyarakat apapun, pada saat kucuran dana COVID-19 yang tinggi ini, cobalah hidupkan nalar pikirnya, membangun gerakan inovasi pengawasan. Selain dari tracking anggaran. Banyak cara untuk melakukan metode pengawasan ini. Yang pertama, sudah banyak dilakukan oleh LSM pengawasan anggaran seperti MPO, gerak, dan sebagainya. Itu model tracking, investigasi. Kemudian ada model yang seperti saya lakukan, itu adalah menulis untuk membangun opini publik, menggerakkan orang-orang pembaca untuk peduli yang namanya pengawasan COVID-19. Yang ketiga, itu meriuhukan, membangun nalar-nalar kritis di media sosial. Agar para birokrat-berekor itu paling tidak, mereka tidak nyaman tidur untuk melihat kita nyinyir dalam persoalan COVID-19 di media sosial. Nah, dan itu saya pikir juga tidak akan cukup untuk menakuti atau membuat jerah para birokrat itu. Mohon maaf saya katakan, Mang Farhul, para birokrat di pemerintah Aceh maupun di DPR itu, mereka itu tidak terlalu serius dan komitmen untuk memujudkan distribusi pendanaan COVID-19 itu secara adil. Karena mengapa? Karena mentalitas birokrat itu cenderung goblok. Saya ingin katakan, marilah kita coba teliti semua, para politisi-politisi itu ketika bicara personal dia adil sekali nampaknya. Tapi sudah berbicara dalam konsep yang namanya koalisi, itu titik kefokusan keadilan itu tidak terarah lagi. Nah, jadi dalam konsep pengawasan ini, kita bagi tugas. Yang tracking anggaran jalan terus, yang membangun opini publik, ayo lakukan opini publik, yang jelas proses sebelum keadilan dalam pembagian anggaran itu secara efektif, kita gerak terus. Nah, untuk itu, dan untuk mengerucut diskusi apa yang saya sampaikan ini, kita jangan terkesan dalam melakukan pengawasan itu untuk berupaya tidak mendistribusikan keuangan. Karena dalam proses pemulihan dan proses percepatan pengawasan COVID-19 ini, negara atau pemerintah tidak bisa pelit. Jadi, jika penting, pangkas segala ranah-ranah birokrasi dalam persoalan bagi-membagi ini. Dan kita tahu dalam konteks penyediaan barang dan jasa, mustahil itu bersikap adil. Nah, itu melibatkan sektor swasta. Nah, ini yang menjadi polemik kita. Namun, dari sedemikian banyak polemik yang kita nggak bisa hindari. Karena kalau kita ikuti alur kebijakan, tradisi, kebiasaan penganggaran di pemerintah itu, itu memang cenderung korup. Nah, kalau menurut analisis terdalam saya, kita nggak bisa berharap banyak kepada birokrat. Terutama dari sisi legislatif maupun eksekutif. Mengapa tidak bisa berharap banyak? DPRH saja, seperti yang dijelaskan oleh Bang Sakya tadi, dia memiliki hak untuk pengawasan, tapi tidak memiliki kekuatan apa-apa. Masa digertak dengan pemerintah HAC saja, mereka nggak memiliki data. Itu kan memalukan sebetulnya itu. Nah, yang kedua, pemerintah HAC mengapa berani melakukan intervensi politik, mengangkangi kekuatan DPRH, karena mereka memiliki power. Nah, yang paling menyakitkan lagi adalah, para pihak-pihak LISM dan masyarakat itu tidak concern menuntaskan suatu permasalahan. Dan bahkan kita dalam sistem perdemokrasi tidak diberikan kekuatan untuk menghentikan mata rantai korup itu. Nah, itulah sebuah dilema. Nah, semoga apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita kerjakan sekarang ini, itu tidak hanya sebatas mengumbar polemik, sehingga tidak bisa diselesaikan. Dan aktivis, saya kira paham itu, bahwa di setiap kucuran dana bansos, pasti ada hak reman. Dan itu kita tidak bisa mengeksekusi. Berharap ke KPK, kita sama tahulah KPK sekarang bagaimana. Itu kalau kita melihat, Romi itu baru bebas lho. Ada apa dengan itu? Dan KPK itu bersikap asrah. Dan jangan jauh lagi dana COVID-19, BPK-E Sabang itu bagaimana. Dan itu yang menjadi sikap kita untuk bahwa semangat kita, kerja keras kita selama itu, itu belum meyakinkan untuk kita melakukan sukses dalam melakukan pengawasan COVID-19 ini. Saya kira itu yang saya sampaikan, Bang Parul, bahwa model pengawasan yang kita lakukan untuk pengawasan COVID-19 itu butuh kinerja ekstra dari biasanya. Karena apa? Karena kita harus melampaui kekuatan pengawasan kita dalam men-tracking selama ini. Baik dalam hal persoalan pengawasan anggaran, kemudian tradisi birokrasi kita. Dan kemudian kita dalam melakukan perlawanan harus tahu peta pertempuran antara pemerintah Aceh dengan DPRA sekarang. Jangan kita sempat terseret, kita di bawah DPRA, kita di bawah di bawah perintah Aceh. Karena sekarang itu sudah mulai terjebak, Bang. Tanpa menyebutkan lembaga-lembaga, ada yang underbow-nya DPRA, dan ada underbow-nya pemerintah Aceh. Dan kita nggak mau terjebak di situ. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Marilah kita melakukan gerakan jernih dalam melakukan pengawasan tanpa terjebak, dan kemudian terus menimbulkan kekuatan-kekuatan baru, dan jangan pesimis dalam melihat gerakan korupsi yang merajalela saat ini. Begitu, Bang Farun. Baik, terima kasih, Julfata, analisis tajamnya. Walaupun awalnya tadi saya agak sedikit mendengar sedikit pesimis, ternyata optimis ujungnya. Baik, Julfata luar biasa, yang juga sekjen, Pak Sekretaris Umum, Batko HMI. Saya juga melihat HMI juga melakukan berbagai kegiatan di COVID-19 ini. Baik, saya juga melihat beberapa komentar ini, termasuk dari, apa namanya, ya ini menarik ini, mengenai Muhammad Hasbar ini sudah menulis, kalau 1,7 triliun dibagi 5 juta rakyat Aceh, dapat 340 ribu. Kalau 4 triliun dibagi 5 juta, dapat 800 ribu. Nanti kita minta komentarnya Hasbar. Baik, selanjutnya yang terakhir, Zaldi, tokoh muda, yang juga bergerak di bidang politik. Silakan, Zaldi, memberikan analisis kritis dan tajam yang malam ini. Silakan, Zaldi. Ya, Zaldi, mana Zaldi? Ya, silakan, Zaldi. Ya, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya sih singkat aja, karena tadi sudah disampaikan juga sama Bang Sakyanda dan Bang Zulfata, itu lengkap banget data-datanya dari MPO. Jadi yang saya ingin analisis di sini dari segi analisis politik dan kemanusiaannya. Jadi kan yang kita tahu itu anggaran ekofrasi APB-nya 1,7 triliun. Dan kemudian kita melihat masyarakat Aceh itu hanya 5 juta, Bang. Dengan 5 juta rakyat Aceh, dan Aceh tidak termasuk ke dalam zona merah COVID-19. Berbeda dengan 5 daerah, 4 daerah lain yang dipantau oleh KPK, yaitu seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mereka mengalusikan dana yang bahkan Jakarta hingga 10 triliun, karena memang pusatnya awal ditemukan COVID-19 itu di Jakarta. Dan kemudian dijabar. Dijabar itu 8 triliun. Jawa Timur 2,3, Jawa Tengah 2,1 triliun. Sedangkan Aceh untuk hasil yang sementara sebelum keluarnya SKB itu sudah dikeluarkan 1,7 triliun. Nah kemudian, setelah keluarnya SKB dari 2 Menteri Mendagri dan Menteri Keuangan, seperti yang Bang Satya Merizal sampaikan tadi, bahwa ada 50 persen anggaran dari APBA yang harus dialihkan untuk penanganan COVID-19 ini. Sedangkan kita lihat sekarang, bahwa misalnya saya melihat dari wilayah saya di PD ini, karena sekarang lagi di kampung, tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintah itu hadir di sini. Nah, dari yang 1,7 triliun saja kita sudah tidak tahu mau mengambil di mana, malah harus mengalokasikan 50 persen dari APB di APBA tadi. Makanya kita melihat bahwa saya pernah menulis di kolom modus Aceh itu, Aceh negeri tanpa pemimpin. Yang mana saya melihat bahwa tidak ada pemimpin di Aceh ini untuk dalam hal penanganan COVID-19. Nah, seperti yang Bang Marizal sampaikan tadi, ada bodyback 1,2 miliar yang argensinya itu tidak jelas diperuntukkan untuk apa. Kemudian, jika kita melihat fenomena sekarang, politik itu sangat jauh dari kata kemanusiaan. Di mana kita bisa melihat fenomena di mana manusia memakan saudaranya sendiri, dalam artian gini, kita memilih pemimpin-pemimpin yang ada di eksekutif maupun di legislatif sekarang, itu dengan tujuan agar segala kebutuhan kita itu secara politik mampu ditangani oleh orang-orang tersebut. Tapi, ketika mereka sudah terpilih, kita tidak merasakan bahwa mereka itu hadir di tengah-tengah kita di saat sekarang. Sohogi pernah bilang gini, kalau menurut teori Sohogi, politik adalah barang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor, tapi suatu saat ketika kita dapat, kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah ke situ. Maka sekarang kita melihat politik Aceh ini sudah sangat-sangat kotor gitu. Maka, saya sebagai mahasiswa emopolitik, mengajak rekan-rekan semuanya untuk sama-sama kita, bagaimana caranya kita mengawal apa yang dilakukan oleh elit-elit di Aceh ini. Karena kita juga melihat bahwa DPRA ini sangat lemah, DPRA ini terbelah menjadi dua kubu. Ada kubu Aceh bermatabat, dan ada kubu yang pro-pemerintah gitu. Sehingga DPRA sekarang bahasanya anak-anak agam. DPRA-nya anak-anak agam. Makanya kita butuh, kita juga tidak bisa hanya mengkritisi pihak dari eksekutif saja. Tapi kita juga harus mengkritisi dari pihak-pihak legislatif. Masa DPRA yang punya topoksi untuk melakukan pengawasan, masa tidak punya data? Dan ketika tidak diberikan data, mereka pasrah saja gitu loh. Ini kan agak konyol kasanya. Nah mungkin kalau dari saya untuk sementara itu dulu Bang. Karena melihat teman-teman sudah banyak yang komen. baik, Zaldi. Terima kasih. Analisi singkat, padat, tapi sangat dalam. Bahkan melihat sistem politik di Aceh juga sangat kotor. Itu saya akui. Karena saya juga melihat di situ. Baik, ada beberapa tanggapan di sini. Saya pikir tidak usah saya baca, tapi silakan saya berikan ruang. silakan menyampaikan 2-3 menit per orang. Berikan catatan-catatan kritis terhadap data-data yang disampaikan oleh MPU tadi maupun dari narasumber yang lain. Asbar, saya lihat, sudah mulai mengacungkan tangan untuk bertanya. Kemudian siap-siap nanti saya lihat juga di sini ada Amsar. Siap-siap Amsar untuk yang kedua. Nanti yang ketiga siap-siap Khairul Umam. Nah Khairul Umam ini terkenal dengan kota Lusmawai tanpa pemimpin. Kalau si Zaldi mengatakan Aceh tanpa pemimpin. Nah mungkin ini sudah bisa kita naikkan tingkatnya. Bukan jadi Lusmawai tanpa pemimpin, tapi Aceh tanpa pemimpin. Baik, Hasbar, silakan. Waktu dan tempat. Bang Faro dan rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali tadi saya mendengar jabaran-jabaran dari teman-teman tentang anggaran penanggulangan COVID-19 yang ada di Aceh. Menurut saya pribadi itu memang sangat tidak relevan. Pertama karena karena Aceh bukan zona merah. Kemudian yang terjadi di lapangan hari ini pemerintah tidak hadir seperti yang digadakan oleh Bung Zaldi. Belum hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat. Nah seperti yang saya tulis tadi, jika anggaran 1,7 triun saja dibagi dengan 5 juta rayaan Aceh itu kita semua pasti dapat 340, termasuk Bang Pahrol nih. Termasuk Bang Pahrol dapat 340 ribu rupiah per orang. Tapi sampai sekarang belum ada. Paling yang berjalan di masyarakat itu hanya 5 miliar paling. Itu yang sudah sampai ke masyarakat. Dalam hal ini saya sangat pesimis. Kenapa saya sangat pesimis dalam kasus ini? Karena kita nggak tahu nih harus lapor ke mana. Ke KPK aja kita nggak bisa percaya, Bang. Kita lapor ke polisi mungkin Polri juga bermain di sini. Kita demo pun nggak mungkin demo. Izin keramaian nggak diberikan oleh pihak kepolisian. Jadi kan ini rancu. Jadi saya secara pribadi belum bisa menyimpulkan dan belum bisa memberikan pendapat bagaimana kita tumpaskan elit-elit politik yang bermain dalam dana anggaran COVID-19 ini. Mungkin begitu, Bang Barul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Hasbar. Memang menarik ini. Tapi jangan pesimis juga. Hasbar juga banyak mengkritisi di media. Baik. Nanti akan ditanggapi juga dengan narasumber di closing terakhir. Baik. Selanjutnya, Amsar, silakan waktu dan tempat saya persilahkan, Amsar. Silakan dimanfaatkan mic-nya. Baik, Bang Farol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Teman-teman. Saya menarik apa yang ditampilkan oleh Bang Sikya, apa yang dipaparkan oleh Bang Seikal Merizal kalau anggaran dana triliun 1,7 triliun. Tapi terakhir update untuk Bang Seikal ada melihat 4 triliun ya Bang. dari Kemendagri masalah suratnya. Anggaran begitu besar tapi banyak yang tidak merasakan di bawah karena seperti yang sudah dipaparkan oleh sebelumnya lebih banyak dirasakan manfaat itu di elit atas pemerintah pejabat. Jadi ada beberapa saya melihat saya melihat dari sisi lainnya pengawasan pengawasan itu kan ada dua internet eksternal. Jadi saya melihat kenapa tidak adanya seperti ekspektor atau BPK itu kan karena beliau hubungan antara dua antara pemerintah itu kan linier. Sedangkan KPK itu di luar yang bisa menuntut dan bisa membawa kasus itu ke pengadilan. Jadi ini berbeda. jadi ada beberapa pertanyaan kepada Bani Syekal selama ini ya mungkin Bani Syekal Berizal yang sudah melakukan di lapangan. Jadi bagaimanakah selama ini penyeluruhannya di tingkat bawah apakah dari pihak Bani Syekal sendiri pernah melakukan pernah menurvei itunya semua di tingkat bawah betul-betul emang masyarakat kelas bawah yang merasakan karena seperti Bani Syekal di paparkan itu hanya dirasakan oleh atas. Yang kedua bagaimana mekanisme dalam penyelurannya selama ini karena di desa sendiri ada menyalurkan di kabupaten ada di provinsi juga ada terakhir dua hari yang lalu ada provinsi menyalurkan kabupaten tapi kabupaten menolaknya dan itu telah direvisi juga seperti itu dan yang terakhir saya melihat jadi DPRA ini kan bisa memakai hak-hak dia dan sebagainya saya rasa jadi karena sudah beberapa kali menjumpai ketua DPRA sudah melakukan apakah tidak ada niat dari mereka sendiri untuk melakukan hak-haknya kepada pemerintah Aceh mungkin saya melihat dari sisi itunya mungkin saya bisa mengaparkan dari temuan-temuannya seperti itu terima kasih Bapak Ruh itu saja Bapak Ruh tidak ada suara oke terima kasih Amsar atas pertanyaannya juga sudah bergabung juga di sini Mizan Aminuddin tokoh mantan ketua apa namanya IMM yang sekarang sedang di Abdiya baik selanjutnya saya minta kepada UMAM mana UMAM silahkan UMAM Kairul UMAM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam jadi ini tidak panjang yang ingin saya sampaikan bahwasannya mengenai polemik COVID-19 ataupun coronavirus yang terjadi di Indonesia dan telah berimbas ke hampir seluruh provinsi dan bukti dan kota jadi tentang penggunaan anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah Hace saya dapat menarik sebuah garis besar bahwasannya begini saja mungkin dalam zoom meeting ini ada beberapa kawan yang senasib dan se perjuangan dengan saya seperti ada Bang Isan di sana merupakan kami-kami ini kan merupakan salah satu ODP-ODP yang baru kembali dari daerah zona merah dari Jakarta dari Bogor dan dari mungkin dari Malaysia jadi dapat dikatakan begini Bang dari sekian banyak data-data yang ditampilkan tadi oleh Bang Syakya dari MPU Aceh itu hanya sekedar data-data mentah saja mungkin tapi pemerintah tidak melihat bagaimana orang-orang terdampak seperti ODP ataupun orang-orang terdampak lainnya orang-orang miskin yang tidak menerima BLT hingga sekarang itu tidak ada titik temunya ataupun tidak ada pengawasan dari penggunaan dana tersebut ibarat kata begini kami saja yang para ODP yang terdampak secara langsung mengisolasi diri secara mandiri 14 hari ataupun juga pemuda-pemuda di Aceh Besar yang mengisolasi diri pertama di dalam hutan itu tingkat musaboh bohmano hanadruh yang temerasa dari pemerintah Aceh jadi jangankan kita berharap banyak musaboh bohmano yang temerasa dari pemerintah Aceh itu yang pertama yang kedua saya menarik dengan sebuah kata-kata yang sempat dikatakan oleh Bung Pakhari Hamzah dulu ketika ILC sekitaran tahun 2019 jadi beliau pernah mengatakan begini kadang-kadang negara kadang-kadang negara itu sengaja menciptakan masalah supaya negara tersebut dapat menarik dan mempergunakan anggaran yang dia keluarkan sebagai masalah yang dia ciptakan sendiri jadi saya melihatnya sama pemikiran dengan Zaldi yang tadi Zulfata Bang Syakya bahwasannya sepertinya memang virus corona ini hanya dijadikan kambing hitam oleh pemerintah Aceh supaya mereka bebas bekerja seperti biasanya menguasai anggaran seakan pemerintah Aceh sekarang kan bersifat otoriter di tengah-tengah pandemi virus corona tidak terbuka tidak transparan bahkan seperti Bang Syakya katakan kalau tingkat dengan DPRA saja mereka tidak mau terbuka apalagi berharap dengan civil society dengan masyarakat yang jelas-jelas mitra kerja mereka saja DPRA tidak mau terbuka apalagi dengan kita jadi menarik seperti yang yang menanggapi terakhir mengatakan jadi kita nih orang-orang civil LSE mahasiswa hormawa ini bisa berbuat apa sedangkan untuk bergerak ruang kita dibatasi ada maklumat Kapolri tentang pelarangan unjuk rasa dan sebagainya jadi mengenai pergerakan yang akan kita pikirkan sama-sama sebaiknya kita harus menggaji lagi bisakah sekedar maklumat Kapolri itu dapat menentang ataupun membatasi WNU tentang unjuk rasa tentang kumpulan masa yang bahkan diatur di undang-undang dasar 45 jadi ibaratnya rakyat dan social social safety sekarang hanya bisa diam dengan keadaan pandemi corona tersebut jadi intinya masyarakat Aceh hingga saat ini saya melihat di Luksemame di Aceh Utara bahkan orang-orang yang real terdampak misalnya ODP PDP ataupun masyarakat-masyarakat miskin tumpang tindih mereka menerima BLT yang dijanjikan belum sampai sembako dari pemerintah Aceh yang baru sampai di beberapa kebupatan kota seperti Bang Syakya katakan tadi berapa estimasi waktu untuk bantuan disalurkan dari Bandai Aceh ke 23 kebupatan kota lainnya itu menarik jadi intinya kita ini sebagai orang-orang yang memiliki pikiran ke sana ini harus membangun isu seperti Bang Zulfata katakan tadi bahwa sana harus ada kelompok-kelompok yang men-track tentang anggaran ada kelompok-kelompok yang memang harus menciptakan dan memainkan isu ini supaya tidak supaya terus berlanjut ke depannya mungkin dari saya itu saja terima kasih Umam menarik memang argumentasinya Umam ini salah satu UDP yang baru pulang dari Jakarta jadi mungkin UDP yang dimaksud itu bukan orang dalam pantauan Umam mungkin yang Umam dapatkan orang dalam PHP sebenarnya P itu PHP mungkin jadi Umam salah seorang tokoh muda aja yang mengkritisi dan mengeluarkan statement di media bahwa ODP itu hanya di PHP saja ini menarik dan walaupun viral namun ini merupakan representasi dari ribuan ODP-ODP lainnya yang dijanjikan bantuan ternyata tidak ada baik yang ODP-nya saja itu tidak ada apalagi masyarakat yang ada jadi bantuan masyarakat saya lihat cenderung lebih kepada sinterkelas politik lebih kepada pemberian bantuan tujuannya lebih kepada politik dan sebagainya disini juga ada dua analisa Zakiuddin Ilyas dan Maulana Zikri ini menarik siap-siap nanti Zakiuddin silahkan memberikan tanggapan saya minta dulu yang pertama yang selanjutnya tadi ada Esa Farhan yang sudah awal muncul silahkan Esa Farhan bagaimana analisanya Esa Farhan mahasiswa ilmu politik yang sudah lukut dan ada di Jakarta silahkan Esa Farhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang buku Ski Malam ini sangat menarik ya terkait anggaran yang kembangkan ke Aceh dan kita nah sebelum mohon maaf nih Baru saya sudah kembali ke Aceh ke Banda Aceh di awal April dan juga telah apa namanya karantina mandiri selama tiga minggu kos dan selagi protokol yang dianker Alhamdulillah saya sedang sekarang nah dari permasalahan yang ada pemerintah kita yang telah menganggarkan anggaran yang begitu banyak itu kebanyakan salah untuk implementasi dalam pengalokasian anggaran sebenarnya dari pemerintah sendiri yang teman-teman kritik mengenai gody bag yang viral itu sebenarnya esensinya bisa jadi rasional karena apa ketika memang bantuan-bantuan itu dipaketkan dalam bentuk sembako dan dimasukkan dalam sebuah gody bag itu akan baik ketika pemilihannya gody bag dan bukan kantong plastik yang sebagai dampak lingkungan itu bisa jadi rasional namun yang tidak rasional setiap alokasi anggaran yang miliaran itu dialokasikan ke goodback saja itu yang tidak tepat apa namanya pengalokasian ini dan begitu juga saya mendapatkan data dari teman-teman di desa bahwa penyaluran-penyaluran bantuan dari pemerintah itu sendiri banyak yang tidak tepat sasaran hal ini karena kan banyak juga oknum yang berada di lapangan itu itu juga memainkan bantuan-bantuan itu dialirkan ke perkaraan yang terdekat nah ini menjadi pengawasan kita bersama bahwasannya di tengah bencana ini kita juga harus cerdas dalam melihat situasi apa yang rasional dan apa yang tidak rasional sehingga kita sebagai civil society dan kelompok-kelompok yang memiliki intelektual itu bisa mengkritisi apa saja kebijakan-kebijakan yang keliru di pemerintahan hari ini saya sepakat dengan statement bang Zufatah hari ini kita harus bagi peran bagi pos-pos untuk mana plot yang untuk mengkritisi mana yang terus mengkaji dan mana orang-orang yang harus mencari mencari informasi terkait data-data penting yang ada di pemerintahan hari ini saya pikir cukup sekian bang penganggapan saya mudah-mudahan kita harus melewati wabah ini dan menjadi pelajaran bagi kita semua terima kasih baik terima kasih Esa Farhan analisis kritisnya baik selanjutnya Zaki Yudin barangkali ada yang ingin diberikan respon Zaki Yudin ya silahkan kepada Zaki Yudin barangkali ada yang ingin memberikan respon ya Zaki Yudin baik ini masih off baik kita minta Andi nih ini ada Andi mahasiswa Aceh di Jakarta dan beliau juga aktivis di beberapa BEM di kampusnya dan juga BEMNUS ya kalau gak salah ya silahkan Andi berikan argumentasinya dalam perspektif teman-teman di Jakarta silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya gak banyak memberi statement karena saya lebih tertarik mendengarkan data-data yang besar tadi kemudian apa yang disampaikan Bang Julfata tadi memang kita harus membangun isu opini agar masyarakat ini tahu saya melihat dari awal bukan saja di Aceh Indonesia ini kurang serius dalam menangani Corona tidak serius menangani Corona tapi cukup bersemangat melihat anggaran yang begitu besar itu saya mau minta anggapan Bang Pahrul dan Bang Merijal habis ini Bang baru hari ini Bang di Kabupaten saya itu kami dikejutkan oleh statement Pak Bupati BLT itu ada untuk membantu masyarakat yang terindas Corona Bang tapi Bupati hari ini bikin statement bahwa BLT itu tidak disalurkan dengan uang tapi dengan Kabupaten mana Kabupaten Kabupaten apa oh sorry dari Bener Meriah Bang kedengeran gak suara saya Bang sorry Bang ya dengeran kedengeran oh iya jadi di Bener Meriah itu Bupati bikin statement bahwa BLT itu bukan uang yang disalurkan secara tunai kepada masyarakat tapi bibit yang disalurkan bibit tanaman yang disalurkan kepada masyarakat jadi sudah gak tunai lagi ini yang membuat masyarakat Bener Meriah hari ini tertawa dan tertengang melihat statement yang lucu itu dan saya melihat dari sini memang anggaran itu seperti dipermainkan bukan saja di pemerintah tapi saya lihat sampai ke bawah mungkin itu saja Bang saya dari orang Bener Meriah mungkin itu yang saya bisa sampaikan baik Andi walaupun sedang melanjutkan pendidikan di Jakarta terus kritis terhadap daerahnya kemudian baik disini juga ada Sumardi tokoh Aceh yang sedang duduk di DPP KNPI yang juga sedang aktif membagikan bantuan dan memantau masalah COVID-19 silahkan Sumardi saya persilahkan oke baik Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bang Farul dan mohon maaf tadi saya tidak menyimak semuanya dari awal menarik sekali data dari MPO tadi saya juga tadi sempat membaca di beberapa media ternyata dana penanggulangan COVID-19 di Aceh itu termasuk kelima besar di seluruh Indonesia nah dana penanggulangan COVID-19 ini pertama ada dari pusat melalui Kementerian Sosial yang kedua ada dari provinsi dari APBA terus yang ketiga ada dari APBK terus ada lagi dana desa yang termasuk yang dikritisi oleh Ketua Emi Cabang yang diskusi kita malam kemarin namun kondisinya banyak kemudian masyarakat yang teriak tidak mendapatkan tidak mendapatkan bantuan itu itu satu yang kedua dari banyak anggaran yang ada ini dari provinsi kabupaten sampai dana desa ini rawan terjadi bancakan disini karena penyalurannya tadi ini siapa yang mengawasi siapa yang mengawasi bahwa itu benar-benar sampai kepada masyarakat dari jumlah yang ada itu angka triliunan itu tidak ada yang tahu sehingga apakah itu tepat sasaran dan berapa sebenarnya yang sudah tersalurkan itu yang kedua yang ketiga masa anggota DPRA atau DPRD provinsi itu hanya bisa teriak minta KPK untuk melihat apa namanya memantau anggaran di Aceh jadi lalu fungsi mereka sebagai anggota DPR apa bukankah anggaran apabila ditetapkan oleh provinsi maupun gubernur dalam hal ini provinsi bupati di kabupaten itu juga mendapat harus mendapat persetujuan dari DPR baik DPRA maupun DPRK lalu bagaimana mungkin DPR kemudian teriak tidak tahu data ini agak agak aneh menurut saya jadi itu saya mengkritisi ke DPR ini karena mereka dipilih langsung oleh rakyat mereka mewakili rakyat dan hari ini ketika mereka hanya bisa mengeluh bahwa tidak dapat memiliki data lalu mengundang KPK KPK ini hanya ada di Jakarta bayangkan seluruh Indonesia bagaimana mereka bisa memantau itu nah harusnya langkah awal yang dilakukan oleh DPRA itu apa namanya melakukan pengawasan dan itu memang tugas pokok dan fungsinya mereka terhadap anggaran-anggaran pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten jadi tidak hanya DPRA tetapi juga DPRK di kabupaten masing-masing lalu yang terakhir dana ini seharusnya mungkin bisa disalurkan secara langsung kepada masyarakat tanpa harus lagi melalui pihak-pihak ketiga dan apalagi tadi kalau kita lihat di anggarannya itu justru lebih banyak anggarannya itu untuk hal lain-lain untuk biaya transportasi untuk biaya gody back untuk biaya yang mengantar dan sebagainya dan sebagainya belum lagi disana itu mungkin sebagaimana disampaikan arasumber pertama tadi dari MPO ada apa namanya seperti biaya-biaya pelatihan tadi dan sebagainya untuk saat ini menurut saya covid 19 ini tidak hanya apa namanya terdampak pada orang yang pasien dalam pengawasan orang dalam pengawasan dan sebagainya dan hampir seluruh masyarakat apa namanya terdampak daripada covid ini oleh karena itu teman-teman khususnya yang di Aceh aktif-aktifis saya mengapresiasi sudah melakukan pengawasan bahkan tadi kita mendapatkan data-data yang sangat palit oleh karena itu bagi saya kita harus mengawasi ini mengawasi anggaran yang ada ini dan harus mengkritisi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan seluruh pemerintah kabupaten kota di seluruh Aceh khususnya sehingga yang pertama anggaran yang jumlahnya triliunan rupiah itu tidak tumpang tidih antara provinsi kabupaten dan dana desa yang selanjutnya agar apa namanya yang disampaikan tadi politik-politik anggaran dan yang seperti Bang Faro sampaikan tadi dari dia untuk dia lagi ini apa namanya bisa terminimalisir minimal kita berharap tidak terjadi lagi jadi saya kira seperti itu Bang Faro terima kasih atas waktunya baik terima kasih Sumardi ini waktu kita 5 menit lagi untuk memberikan tanggapan dari partisipan bolehlah dua orang lagi saya kasih kesempatan saya minta Mizan kasih pendapat Mizan di Abdiya bagaimana analisis kritisnya terhadap kondisi di sana silahkan Mizan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya mohon maaf karena baru bergabung dan juga saya ikuti di awal salam kenal untuk semuanya saya Mizan dari Aceh Barat Daya terus terang saya Bang Faro sudah lama tidak seperti ini karena tapi tidak mengurangi kritis saya terhadap kebijakan pemerintah sekarang apalagi persoalan Corona ini tentu menjadi perhatian kita semua terutama soal bantuan tunai langsung yang terus menjadi pergembatan di kalangan masyarakat bawah terutama karena terus bertanya-tanya jadi kapan bantuan itu akan disandurkan saya melihat seperti ini Bang ini persoalannya bukan hanya di daerah mungkin ataupun di desa tapi permasalahannya bahkan di tingkat nasional jadi masalahnya ini masalah nasional sebetulnya saya lihat sehingga merembetnya itu sampai ke desa-desa dan saya juga melihat ini persoalannya apakah ini yang terkendala ini dikarenakan karena aturan-aturan yang tumpang tinggi mungkin di kementerian terutama di kementerian desa karena memang informasinya terus terang di abdiah ini beberapa hari yang lalu beberapa minggu lah sekitar dua minggu yang lalu itu instruksi daripada bupati itu bahwa meminta untuk apa namanya aparatur desa kecik dampung untuk menggunakan dana desa jadi tergantung jumlah masyarakat yang ada di desa tersebut artinya kotanya itu tidak ditentukan namun disesuaikan dengan jumlah data masyarakat yang ada di desanya perkakal nah cuman permasalahannya instruksinya itu sudah jauh-jauh hari keluar sementara bantuan ataupun dalam bentuk tunainya itu sampai sekarang belum ada coba bang faru bayangkan saya tidak tahu motifnya apa ataupun tujuannya apa tapi kondisinya seperti itu jadi semua orang saya lihat hampir semua orang saya lihat pejabat ini yang punya WW6 terutama hanya bicara di media saja jadi tidak ada hal yang yang apa ya tidak ada hal yang sesuatu yang wow gitu sesuatu yang amazing saya lihat jadi semuanya ya maaf cakap ini hanya cari panggung jadi sementara kenyataannya di lapangan itu nol besar kemudian satu lagi malah saya lihat itu banyak apa namanya masyarakat-masyarakat yang yang mencoba untuk menyumbang sendiri gitu jadi ada relawan-relawan yang coba membantu bahkan saya justru mengapresiasikan kepada mereka begitu kan di abdia juga ada beberapa saya lihat yang langsung diberikan walaupun mungkin bentuknya tidak seberapa hanya mungkin beberapa kilo gula ataupun beberapa ini beras kilo beras tapi manfaatnya itu luar biasa karena memang yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini ya kalau bisa secepatnya jadi tidak hanya mau dulu di apa namanya di perdebatan saja jadi tidak akan selesai jadi pandangan saya seperti itu bang mudah-mudahan ke depan harapannya terutama apa ya terutama untuk kepala inilah kepala daerah di tiap-tiap kabupaten dan juga di Aceh khususnya di bawah gubernur ya kalau bisa harapannya ya secepat mungkin jadi kalau misalkan ada aturan-aturan yang terlalu berbelit-belit ya saya rasa ini juga tidak akan kelar saya ingat kondisi seperti ini seperti waktu kita tsunami kemarin itu kebijakan Bapak Yusuf kala itu cukup menjadi sesuatu yang kita kenang artinya di saat yang emergensi beliau mampu mengambil kebijakan walaupun aturannya itu sangat berbelit dan beliau juga mampu untuk menanggung semua resikonya apa yang terjadi artinya negara ini harus siap dan harus cepat untuk memberikan bantuan seperti itu jadi jangan banyak pergebatan ataupun jangan banyak ini lah mungkin seperti itu aja bang mungkin ini karena memang saya masuknya di akhir jadi gak saya ikuti dari awal atas komentar kritisnya baik saya minta dari perspektif perempuan lah ini ada Dara nih ya Dara ini S2 nya hukum di Usu dan berada di Langsa mohon Dara kasih pertanyaan atau responnya terhadap diskusi kita malam ini silahkan Dara terima kasih Bang Faro ya kebetulan seperti lagi di bagian-bagian yang lain sebenarnya dengan saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Sahya Sahya Merizal untuk data-datanya dengan nominal-nominal yang sangat fantastis itu pengalokasian dananya pun tidak apa ya tidak sesuai gitu dengan kayaknya gak butuh nih yang kesini nih yang butuhnya ke yang satunya gitu benar-benar bikin saya berpikir duh ini pemerintah di tengah pandemi begini kok bercanda ya harusnya alokasi dana yang fantastis tersebut harus pada tempatnya apalagi di tengah pandemi begini kan ekonomi masyarakat itu sangat-sangat apa ya menurun terguncang dan segala macam lah kita juga harus berpikir bahwa dimana masyarakat-masyarakat kelas bawah ini kesulitan mulai mungkin dari pekerjaan pekerjaan kehidupan hari-harinya itu bagaimana karena di tengah pandemi seperti ini bantuan-bantuan dari pemerintah itu sesungguhnya sangat-sangat dibutuhkan namun disini saya berpikir apa ya pemerintah kurang peka ini antara pemerintah kurang peka atau memang gak gak peka sama sekali gitu dengan kondisi yang ada namun harapannya ya semoga yang pertama corona ini lekas berlalu terus penempatan alokasi-alokasi dana juga sudah harusnya pada tempatnya karena sedikit malu ya ketika dikatakan bahwa Aceh sebagai daerah termiskin itu malu sekali padahal orang Aceh itu kaya-kaya gitu ya kan di mindset orang melihat data-data tadi ya speechless tapi benar-benar saya merasa ya mohon sekali pemerintah jangan bercanda di tengah kondisi seperti ini mungkin singkat aja seperti itu Bang Farul terima kasih ya baik terima kasih Dara pemerintah bercanda nih kayaknya ini ada pertanyaan dari Amsar nih menarik ada yang tahu gak berapa anggaran kumpulan masal baik Agus saya minta komentarnya Agus singkat aja Agus satu menit kalau bisa terima kasih atas waktunya Bang sangat luar biasa dan mungkin kalau kata Bang Farul sangat panas rugi kalau gak disaksikan sama tangkauan lainnya sangat menarik diskusi pada malam hari ini bagaimana tentang anggaran COVID-19 dan bagaimana kondisi saat ini sangat jelas bahwa kanda-kanda tadi yang katakan luar biasa mungkin tidak banyak juga yang saya sampaikan Bang karena juga telah bergabung tadi tapi untuk menjalani perjuangan kita secara aktivis ini maka sama-sama kita berjuang untuk mengingatkan kembali pemerintah agar jangan lupa dan agar jangan agak bercanda melulu masyarakat karena yang dilihat dari dua hari yang sebelumnya wakil ibu PKK Aceh kita itu memberikan dana ataupun sembako kepada masyarakat tapi masyarakatnya luar biasa ada mobil di depan dan pagarnya besi dan juga halaman rumahnya dilengkapi dengan keramit ini sangat luar biasa dan sungguh sangat disayangkan bahwa banyak masyarakat tentunya yang sangat membutuhkan sembako tersebut tapi tidak disalurkan malah disalurkan kepada orang-orang yang mungkin nawak dalam istilahnya nawak dalam lagi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan bang terima kasih atau sepertinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Faru sedikit mau nambahin silahkan Dara silahkan tadi saya gak tahu siapa namanya tadi saya kesalah gak keluar di layar saya terkait dengan ibu PLT ya membagikan sembako nah mungkin sekilas info yang saya dapatkan dari Twitter karena saya mainnya di Twitterland jadi ada salah jadi ada yang membuat komentar tentang pembagian sembako tersebut yang dilakukan oleh ibu ibu Evi ya siapa saya saya juga ibu ibu PLT lah saya juga gak tahu nama lengkap beliau siapa pendapatnya sama seperti yang rekan saya saya sebutkan nama ibu ya karena ada dua orang ibu PLT nih jadi nanti bisa digugat yang ini yang apa ibu dia RT ya mohon maaf kalau salah karena saya tidak tahu nama lengkapnya mohon maaf sekali tapi Aceh punya dua ibu PLT saya membaca di saya membaca di Twitter komentarnya sama tuh pertama seperti yang kamu sampaikan terkait dengan pembagian sembako nah namun setelah saya scroll ke bawah nah saya menemukan bahwa ada yang mengklarifikasi bahwa sembako itu tadi maksudnya diberikan kepada satu pihak yang kamu katakan yang tadi ada mobil ada berpagar berapa ya rumahnya yang sangat dalam kategori mampu lah kita katakan nah ternyata di berdasarkan klarifikasi itu ya maksudnya ibu tersebut menampung bantuan-bantuan tersebut untuk disebarkan ke sekelilingnya seperti itu itu yang saya dapatkan informasi dari Twitter saya lupa akunnya mana lupa saya screenshot juga karena hanya selintas jalan mungkin itu aja sedikit menambahkan terima kasih bang ya baik terima kasih darah terakhir ya ini mohon maaf satu menit saja saya minta muliadi nih di PD Jaya silahkan muliadi terakhir baik terima kasih bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bang jadi kalau berbicara jadi kalau berbicara tentang sikap pemerintah Aceh ini saya pikir memang jauh-jauh dari harapan masyarakat masyarakat di bawah di kalangan di kalangan ekonomi menengah ke bawah artinya apa saya ingin cuma ingin menyampaikan sepakat apa yang telah disampaikan oleh Bang Tulfata dan juga pemerintah-pemerintah yang lainnya bahwa hari ini persifasi pemuda ataupun masyarakat terhadap alokasi dana COVID-19 tersebut mungkin kalau di Sikli ataupun di PD Jaya sudah sangat baik walaupun kemarin itu sempat dipolisikan ataupun di Ketumah Hemi Jepang sempat dipolisikan oleh pihak yang memang tidak mau istilah bahasanya karena punya pecah terganggu gitu lah kira-kira Bang jadi harapan kalau harapan di kalangan masyarakat saya pikir kalau saat ini masih sudah aman di masyarakat artinya apa di tengah pandemi saat ini masyarakat sudah mulai tenang dengan beribadah dengan serta teratur tapi kita tahu pemerintah saat ini mengambil kesempatan mungkin Bang cuma itu tanggapan karena emang lagi Rami ini Bang di warna kopi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih muliadi ya awaknyan ya yang selalu mengkritik awaknyan baik saya pikir banyak sekali masukan banyak sekali ide-ide kreatif dan kritis malam ini yang memang saya tidak punya apa namanya tidak punya hak untuk membatasi teman-teman berbicara dan sangat luar biasa sekali baik saya minta tanggapan terakhir juga closing statement ini ada waktu kurang lebih 15 menit mungkin 15 menit per orang atau lebih singkat tidak ada masalah saya mulai dari Zaldi dulu silakan Zaldi untuk bisa memberikan respon dari apa yang disampaikan teman-teman dan closing statementnya nanti siap-siap nanti Zulfata ya nanti terakhir kita minta bangsa silakan Zaldi oke luar biasa antusias dari teman-teman semua jadi kalau menurut saya ke depan ini dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita melihat memang memang yang yang positif itu baru kalau di Aceh baru 11 orang tetapi imbas ekonominya ini yang sangat sangat jauh gitu loh imbas ekonominya ini yang sampai buat-buat orang-orang yang jualan takjil di pinggir-pinggir jalan yang biasanya kuasa itu barangnya gak cukup atau jajanan yang gak cukup malah sampai sekarang sampai tengah malam pun dagangannya masih banyak gitu loh jadi ini yang perlu kita perhatikan dan pemerintah perhatikan gitu jadi harapan saya ke depannya kita sebagai yang mahasiswa atau apun aktivitas-aktivitas dalam tembaga dan sebagainya mampu membuat satu gerakan yang gerakan tersebut terstruktur sistematis dan masif sehingga mampu menyadarkan pihak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif yang selama ini saya anggap gagal dalam menjalankan kegiatannya untuk penjagaan penanganan virus corona ini mungkin itu aja bang kalau dari saya terima kasih ya baik terima kasih selanjutnya silakan Zulfata silakan merespon apa yang disampaikan teman-teman mungkin ada beberapa catatan kritisnya untuk yang terakhir silakan Zulfata tadi kekenakan kekenakan santai soalnya bang jadi dalam konteks seperti ini kita neng sebetulnya dengan sikap pemerintah makanya saya bangun sebuah hipotesa bahwa generasi sekarang atau civil society sekarang jangan terlalu berharap banyak dengan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif karena kita sekarang harus mampu membangun gerakan kolektif yang penuh menawarkan solusi yang nyata tidak zamannya lagi untuk berharap lebih dari pemerintah walaupun mereka memiliki kuasa untuk itu dengan pandemi ini kita diajarkan bagaimana kita mampu membangun gerakan ketiga apa gerakan ketiga itu gerakan yang mampu menyukseskan visi misi pemerintah tanpa berharap banyak pada pemerintah itu saja apakah kita tidak yakin hanya tekat bulat dan cita-cita kita yang mampu mewujudkannya terima kasih Bang Faruh ya baik terima kasih juga Julfata singkat padat dan dalam sekali baik ini masih ada waktu ini kurang lebih hampir lima menit lebih kita minta kepada Bung Sa'ya yang bisa memberikan respon terhadap beberapa tanggapan dari beberapa adik-adik tadi dan juga mungkin ada sekalian closing statement silahkan silahkan dimanfaatkan waktu sepanjang-panjangnya baik terima kasih yang pertama saya ingin merespon soal relasi politik antara pemerintah Aceh eksekutif dengan DPRA jadi problem relasi politik DPRA periode 2019-2024 dengan pemerintah Aceh rezim sekarang itu sebenarnya berawal dari di penghujung DPRA periode lalu waktu itu proses pembahasan APBA 2020 itu DPRA seperti takluk di bawah eksekutif jadi bayangkan tahun-tahun sebelum-sebelum Aceh itu sering terlambat mensahkan APBA tapi tahun 2020 itu disahkan tanggal 26 September bulan 9 itu sudah disahkan dengan waktu pembahasan hanya 4 hari artinya DPRA itu tidak diberikan ruang untuk membedah untuk menguji dan untuk mengkritisi setiap usulan dari eksekutif prosesnya di bypass ada banyak tahapan yang di bypass seharusnya itu QAPPAS nya 30 hari RAPBA nya 60 hari itu 4 hari diselesaikan itu sejarah pertama kali DPRA itu takluk oleh eksekutif kemudian dilanjutkan di periode di DPRA periode selanjutnya itu mereka sibuk dengan persoalan internal sampai persoalan AKD persoalan ada banyak problemnya persoalan AKD saja itu berbulan-bulan itu tidak clear-clear mau bikin rapat paripurna saja karena tidak sepakat batal lagi itu problemnya waktu itu sampai saya pernah mengeluarkan statement di Serambi Indonesia waktu itu halaman pertama bersama dengan koordinator mata juga saya katakan DPRA sampai bulan akhir Desember itu masih mandul tidak punya karya apa-apa terhadap rakyat dalam perjalanannya itu tidak clear-clear sampai kemudian mengurucut seperti dikatakan tadi dua kubu kubu KAB satu lagi kubu koalisi Panova Demokrat dan kawan-kawan tapi informasi terbaru minggu lalu itu sudah diadakan paripurna dan mereka sudah sepakat untuk masuk ke AKD yang dibentuk sebelumnya jadi mereka sudah masuk sekarang ini artinya soal pertarungan AKD-AKD itu sudah selesai mereka sekarang sudah bisa bersatu sebenarnya tetapi itu dia problemnya karena dari awal dari proses awal mereka sudah katakanlah bergeningnya sudah lemah dihadapan pemerintah Aceh jadi pemerintah Aceh ini sekarang suka hati begitu jadi ada ada juga kemarin misalnya ketika DPRA minta DPA APBA 2020 itu tidak diberikan oleh eksekutif kalau menurut saya waktu itu saya pernah bilang DPRA itu sudah seperti kebiri di Kablehase jadi digigit sudah diperlakukan seperti itu oleh eksekutif tidak ada reaksi apa-apa tidak ada respon untuk memberi dalam tanda petik pelajaran kepada eksekutif padahal mereka mitra setara dalam pemerintahan Aceh itu kira-kira gambaran DPRA sampai saat ini kita juga belum melihat bahwa DPRA itu punya power untuk mengawasi itu seperti dikatakan oleh teman-teman tadi jangankan untuk apa namanya jangankan untuk membangun sebuah relasi yang setara dalam komunikasi politik pemerintahan daerah data saja mereka tidak dapat beberapa waktu yang lalu ketika komisi-komisi terkait mengundang SKPA itu dilarang oleh PLT Gubernur mereka tidak berdaya jadi kalau DPRA problemnya seperti itu saya sepakat dengan teman-teman memang kita harus punya kekuatan ketiga seperti dikatakan oleh sahabat Zulfata tadi harus ada presur publik yang lebih 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 kuat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya jadi itu problem relasi politik pemerintah jadi dengan posisi seperti ini saya sepakat bahwa kekuatan ketiga ini harus terlibat secara aktif untuk mengawal proses pelaksanaan program pemerintah terutama dalam penanggulangan COVID ini kemudian saya ingin menanggapi tadi soal besarnya anggaran ada teman-teman yang mengatakan bahwa Aceh ini bukan statusnya bukan daerah dengan zona merah artinya kalau saya update sampai per hari ini saya bikin status juga tadi kita itu Aceh itu provinsi terendah kedua kasus positif COVID yang pertama paling rendah itu NTT 3 kasus yang kedua Aceh 11 kasus yang ketiga kalau tidak salah Bengkulu 12 kasus jadi kita posisi memang COVID untuk kasus COVID-nya sendiri kita masih kategori terendah tapi anggaran kita itu 5 besar anggaran penanggulangan COVID-nya 5 besar kita punya 4 triliun ke depan yang akan digunakan jadi kita ini untuk kenapa kemudian dananya besar padahal status kita bukan wilayah dengan status zona merah jadi aneh juga sebenarnya itu Pak Peltinova sebelum ada konfirmasi satu kasus positif pun di Aceh sudah menetapkan Aceh dengan status tanggap darurat untuk penanggulangan COVID-nya menjawab pertanyaan kenapa anggaran kita besar sebenarnya problemnya itu jangan kita simplikasi hanya pada persoalan menangani aspek medisnya aspek kesehatannya soal kasus COVID-nya memang mungkin rendah kita masih rendah kita berdoa tidak ada peningkatan yang signifikan kita tetap di posisi terendah tapi yang butuh perhatian besar yang butuh kebijakan strategis dan penanggulangan yang konfrensif itu pada aspek sosial yang pertama yang kedua aspek ekonominya saya meyakini bahwa kebutuhan anggaran kita penanggulangan aspek kesehatannya sendiri dalam hal ini penanggulangan kasus pasien penyediaan APD segala macam sejenisnya yang artinya itu dalam terangkum dalam aspek kesehatannya memang kita tidak perlu dana yang cukup besar mungkin perkiraan saya di bawah 500 miliar itu sudah cukup tapi kita tidak boleh apa namanya hanya fokus pada penanganan medisnya saja yang hari ini paling terdampak itu secara sosial jadi banyak orang yang hari ini kehilangan sumber pendapatan bukan hanya orang-orang yang dulunya miskin tapi banyak juga orang-orang yang dulunya tidak masuk kategori miskin dalam data BPS hari ini tidak punya penghasilan ada yang pedagang tidak bisa dagang lagi ada dagang pun omsetnya menurun ada petani produknya tidak bisa dijual keluar kalau misalnya dari Benar Meriah kopinya sekarang tidak bisa juga di ekspor begitu juga saudara-saudara kita di pesisir produk perikanan juga sangat murah karena tidak bisa dijual keluar jadi sebenarnya seluruh masyarakat Aceh hari ini terdampak sisi sosialnya dan terdampak sisi ekonominya itu yang kemudian menurut saya anggaran terbesar itu di dua aspek ini di dua bidang ini bidang sosialnya yaitu dengan social safety net yang kedua ekonomi kalau social safety net ini kita harus berusaha mendorong pemerintah untuk menanggulangi semua orang yang terdampak dan memang tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk bisa survive harus dibantu nah problemnya kemarin pada saat penyaluran bantuan sembako jadi ini tadi ada teman-teman yang nanya juga soal penyaluran sembako itu hanya disalurkan untuk 60 ribu penerima manfaat bayangkan jumlah kakak di Aceh itu kalau tidak salah saya sekarang 1,4 juta sampai 1,6 juta perkiraannya seperti itu yang dibantu hanya 60 ribu jadi Aceh Barat itu satu kabupaten 440 paket bayang gampungnya jumlah gampungnya 330 sekian gampung hanya 400 jadi itu tidak tidak rasional jumlahnya saja itu tidak rasional itu 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 problemnya problem penyalurannya yang pertama soal data sangat minim yang diberikan di tahap awal itu sehingga timbullah permasalahan seperti sekarang yang pertama ada yang tidak tepat sasaran saya dapat banyak dokumentasi memang itu disalurkan lebih banyak oleh orang-orang yang punya afiliasi dengan PLT sendiri bahkan ke kabupaten di Aceh Timur saya lihat kemarin itu pengurus demokrat kader-kader demokrat yang salurkan jadi kalau ada kasus-kasus misalnya mereka lebih memprioritaskan orang-orang yang punya akses pada mereka itu tadi problemnya karena memang tidak di data secara fair begitu yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait sembako yang kedua saya ingin saya sampaikan bahwa skema penanggulangan COVID-19 ini tidak bisa kita prediksi berapa lama bisa 3 bulan bisa 6 bulan ini harus disiapkan anggarannya oleh pemerintah katakanlah misalnya 3 bulan berapa anggaran untuk membantu masyarakat kita yang butuh apa namanya bantuan dari pemerintah itu setiap bulan katakanlah berapa kakak yang harus dibantu kalau perkiraan saya 400 ribu sampai 500 ribu kakak itu harus dibantu jadi per bulan berapa itu semakin lama kalau misalnya sampai 6 bulan anggarannya semakin besar makanya dibutuhkan realokasi anggaran yang besar artinya ini harus dipersiapkan jangan sampai nanti ketika ini berlanjut anggaran tidak tersedia kita mau dorong saya mau ngajak teman-teman semua bisa bersepakat dan isu ini harus kita dorong kita harus tolak penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam bentuk distribusi sembako seperti ini seperti saya katakan tadi di awal itu ada banyak problem dalam ini ada ada indikasi ada pemborosan ada indikasi markup waktunya juga tidak efektif bayangkan setelah di launching sampai 22 hari hari ini itu tidak sampai-sampai ke masyarakat saya mau ngajak teman-teman kita bersepakat kita harus dorong supaya pemerintah mengambil kebijakan dalam skema social safety net ini harus dialihkan kepada cash transfer ya atau BLT tadi bantuan langsung tunai artinya dana itu langsung ke penerima manfaatnya apa ininya yang pertama soal banyaknya problem kalau distribusi sembako tadi yang kedua kalau misalnya yang disalurkan adalah bantuan langsung tunai atau cash transfer tadi masyarakat bisa membelanjakan sendiri dan itu otomatis akan membuat pasar-pasar di lingkungan masyarakat pasar-pasar di kecamatan pasar-pasar di gampung kios-kios akan menggeliat ekonominya dan itu juga bagian dari upaya untuk mengendalikan supaya perekonomian kita tidak terjadi turbulensi yang terlalu dalam nah yang ketiga ekonomi ekonomi juga butuh dana yang besar sebenarnya karena harapan kita ya kalau misalnya covid ini berlalu tapi ekonomi kita hancur untuk bangkit kembali itu sangat berat yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini adalah bagaimana saat covid ini berjalan mengendalikan supaya ekonomi kita tidak terpuruk terlalu dalam ya katakanlah pertumbuhannya tidak bisa plus tapi minimal kalaupun minus ya tipis sajalah ya minus 0,1 0,2 jangan sampai terjadi minus sampai 0,10% ini akan membuat kita gak bisa bangkit lagi akan membuat sektor produksi kita tidak berjalan makanya dibutuhkan anggaran besar untuk intervensi ini misalnya memberikan subsidi ya bagi UKM memberikan apa dana talangan modal atau kredit lunak begitu kalau untuk sektor produksi pangan ini yang penting juga saya pikir ya karena wabah ini di seluruh dunia ancaman yang akan kita hadapi ke depan adalah ancaman ketidak tersediaan pangan jadi food security ini harus menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah Haceh maupun pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat jadi kalau saya harus didorong pemerintah itu juga memberikan subsidi kepada sektor-sektor produksi pangan misalnya padi harus dibantu pupuknya harus dibantu bibit padinya ini juga menjadi penentu nanti jangan sampai kita survive dari koronanya dari covidnya tapi kita gak tahu makan apa lagi karena produksi kita sudah apa namanya drops ini juga harus diintervensi oleh pemerintah sehingga dibutuhkanlah anggaran yang besar sebenarnya jadi kalau berbicara covidnya saja memang gak perlu dana yang triliunan tetapi ada dampak sosial yang harus ditangani dan ada dampak ekonominya saya kira seperti itu kemudian saya ingin oh ya tadi ada teman dari siapa yang menanyakan soal distribusi nah kalau soal distribusi hari ini ini sebenarnya adalah cerminan cerminan bagaimana kinerja pemerintah Aceh khususnya gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19 ini yang hari ini diketuai langsung oleh pelaksana tugas gubernur Aceh berjalan sangat lamban mohon digarisbawahi menurut saya itu berjalan sangat lamban contoh kasus dalam penyaluran sembaku Aceh sudah ditetapkan sebagai wilayah dengan status tanggap darurat per 20 Maret artinya hari ini itu sudah 42 hari status Aceh tanggap darurat apa yang dilakukan pemerintah Aceh hanya menyalurkan 60 ribu paket yang hari ini mungkin baru 30 ribu paket yang sampai ke daerah cuma itu karyanya untuk masyarakat selain untuk penanganan pasien yang sudah positif PDP kalau yang lain kita sebenarnya di awal sudah mendorong agar pemerintah itu menyediakan dari BTT tadi yang 119 miliar menyediakan anggaran untuk membiayai para ODP yang dikarantina bila perlu dikarantina oleh pemerintah diawasi ada tenaga medis ada petugas yang mengawasi secara ketat itu kita dorong dari awal dan itu tidak pernah dilakukan kemudian sosialisasi kita juga dorong harus ada anggaran untuk sosialisasi dan mitigasi sebenarnya itu sampai sekarang tidak dilakukan hanya melakukan sosialisasi melalui video video-video pendek yang kita aja bisa buat sebenarnya nggak perlu pemerintah begitu tapi sosialisasi terpadu yang melibatkan lintas instansi misalnya di kecamatan itu puskesmas kemudian dibantu Polsek dan Kuramil turun ke gampung-gampung itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang hanya pernah ada inisiatif dari puskesmas cuma pakai toa aja dan itu nggak efektif sehingga lahirlah kita lihat di Aceh berbagai kebijakan yang jalannya sendiri-sendiri di gampung ada yang tutup jalan tutup lorong nah itu gambaran dari bahwa kata kelola kita tidak bagus kemudian terkait dengan skema bantuan di Aceh jadi kalau kita lihat skema bantuan social safety net ini yang bisa jadi role model itu mungkin Jawa Barat saya lihat Ridwan Kamil bikin itu skemanya dia bikin ada dari sumber dana desa dari sumber APB APBD kabupaten atau APBK di kita kemudian dari APBD provinsi dan dari pemerintah pusat nah ini kalau kita lihat skema Jawa Barat itu 80% masyarakatnya mungkin atau sekitar 70-80% masyarakatnya akan mendapatkan bantuan dengan klasifikasi penerima bantuan yang seperti saya sebutkan tadi nah hari ini di Aceh belum ada belum ada skema kompresif dari pemerintah Aceh dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 jadi hari ini berjalan 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 sporadis desa jalan sendiri kabupaten jalan sendiri provinsi jalan sendiri ini tidak ada sinkronisasi tidak ada sinergitas dalam pelaksanaan apa namanya penyaluran bansos ini bantuan sosial itu itu problemnya problem jadi kalau kita cerita problem banyak sekali problemnya saya makanya saya tumpahkan setiap hari di media sosial itu yang kita lihat memang problem yang banyak terang baik itu yang tanggapan dari teman-teman tadi terakhir untuk closing statement saya ingin mengajak sama seperti sahabat Zulfata tadi saya ingin mengajak kita walaupun dengan fakta-fakta yang membuat kita katakala speechless atau kita merasa hampir tidak punya harapan dengan pemerintah tapi kita harus tetap melakukan rekonsolidasi sesama kita minima teman-teman mahasiswa dan semuanya kita harus punya semacam konsensus bagaimana kita melakukan terlibat secara aktif dalam mengawasi COVID ini setidaknya seperti yang disampaikan dengan sudah disampaikan oleh teman Zulfata tadi modelnya ada tiga kalau tidak salah bisa melalui kita berbagi peran saya sepakat untuk itu mungkin itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita tetap harus optimis walaupun fakta-fakta yang menunjukkan membuat kita miris kita harus optimis kita harus yakin kita harus kalau ada yang harus kita lawan harus kita lawan kalau ada yang harus kita apa namanya seret ke ranah hukum kita seret kita tidak boleh menyerah dengan fakta-fakta yang disebutkan tadi demikian teman-teman dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali penyampaian dan juga catatan kritisnya dari Bung Sa'ia Merizal saya berharap beliau terus kritis di media sosial dan terus mengawasi anggaran dana di Aceh yang begitu besar dan juga saya mengajak kepada adik-adik aktivis lainnya yang menjadi peserta malam ini sangat luar biasa sekali dari berbagai elemen ada HMI ada IMM kemudian juga ada BEM dan sebagainya itu untuk terus kritis terhadap permasalahan yang ada di Aceh saya simpulkan beberapa hal yang pertama adalah anggaran memang sangat besar sekali namun tidak efektif dan tidak tepat sasaran oleh karena itu juga saya melihat di sini bantuan itu lebih mengarahkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat oleh karena itu secara kelembagaan juga kualitas dari pelaksana juga sangat rendah kemudian kewenangannya juga tumpang tindih dan transparansinya juga sangat lemah bantuan lebih mengarahkan kepada pencitraan dan juga memberikan harapan yang palsu sebenarnya terhadap masyarakat dan transparansinya juga sangat tidak terbuka regulasi juga sangat tumpang tindih dan tata kelola pemerintahannya juga masih dikelola dengan sangat terbatas sekali sementara keterlibatan publik itu tidak dilaksanakan dan pengawasannya itu juga masih sangat lemah dan yang menarik teman-teman silakan kritisi ini tender masih berjalan ya tender di pemerintah Aceh yang sifatnya fisik masih ada ini aneh mungkin sudah dibagi-bagi sehingga tender tidak bisa dihentikan padahal menteri keuangan sudah mengeluarkan surat DAK itu harus dihentikan dan sebagainya kemudian ambil DP kali itu ambil DP mungkin ya saya sepakat nanti diawasi terus kemudian silakan bermitra dengan KPK ini sangat penting strategi planning dan skema juga tadi tidak ada ini sangat menarik dan indikasi korupsi juga sangat tinggi sekali orang karena itu negara sebenarnya tidak hadir di dalam pandemi COVID-19 yang ada di Aceh oleh karena itu mari kita terus sebagai civil society dan teman-teman yang terus berjuang untuk berbicara demokrasi dan keadilan untuk terus kritis di media sosial ada beberapa negara yang bisa kita ambil misalkan Singapura itu sangat bagus sekali penanganan Turki juga sangat bagus Cina juga sangat bagus Cina dan Singapura itu sama lebih otoriter sistemnya makanya agak cepat Turki Saudi Arabia itu lebih Islam makanya lebih bagus Indonesia ini tidak jelas termasuk Aceh juga tidak jelas sistemnya apa yang dipakai kemudian juga Amerika hari ini menjadi negara yang paling tinggi pandemi COVID-19 karena sistemnya demokrasi liberal rakyatnya tidak mau diatur karena citizen Aceh sistem mengolah Aceh sistemnya mengolah saya tutup dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian tadi juga terakhir ada dari subuh salam ada toto sudah muncul ini mohon maaf karena waktu sudah singkat tapi dari subuh salam nanti ke depan kita akan minta sarannya terima kasih Bung Sa'ya atas ide dan gagasan-gagasan kritisnya saya mengucapkan terima kasih atas beberapa pernyataan-pernyataan politik yang sangat luar biasa tadi dan menginspirasikan buat adik-adik yang berdiskusi malam ini waktunya sudah lewat 8 menit diskusi yang terpanjang malam ini dibandingkan dengan berapa tema yang sebelumnya malam lalu kita diskusi mengenai mazal dan alhamdulillah masalahnya langsung bisa diselesaikan dengan cara persuasif dan sebagainya baik terima kasih teman-teman sekalian kita akan bertemu lagi malam besok dengan tema yang berbeda dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat bagi kita semua saya tutup dan akhiri wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Oke saya tutup, terima kasih